Usai pertemuan selama dua jam dengan Presiden Jokowi Dodo Senin sore, Kapolri mengumumkan ciri-ciri dan sekesa wajah pria yang diduga pelaku peniraman air keras terhadap pendidik KPK Novel Baswedan. Sekesah dibuat berdasarkan keterangan satu dari 59 saksi yang hingga kini telah diperiksa. Yang ada adalah kita menemukan saksi yang cukup penting, tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya untuk keamanan yang bersangkutan. Dan itu dia melihat kira-kira lima menit sebelum peristiwa. Ada orang yang berdiri dekat masjid dan itu sosoknya mencurigakan yang diduga dia adalah pengendara sepeda motor itu. Sepeda motor penyerang. Ciri-cirinya tingginya hampir 1,70 ya. 1,67 sampai 1,70. Agak hitam, rambut keriting, kemudian badan cukup ramping. Selain saksi, polisi juga telah memeriksa sejumlah kamera CCTV dalam radius 1 km di sekitar area penyerangan dan mendatangi lebih dari 100 toko kimia yang menjual cairan asam sulfat. Polisi juga masih membuka tangan untuk bekerja sama dengan KPK dalam menuntaskan kasus tersebut. 11 April 2017 lalu, Novel Baswedan disiram air keras saat pulang menunaikan sholat subuh di masjid di dekat rumahnya. Kedua mata penyidik KPK ini sempat mengalami kebutaan dan akhirnya menjalani pengobatan di Singapura. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. selamat menikmati